Kalian yang penontonnya Friza Besari pasti kenal sama tas yang satu ini. Ya, ini adalah Facemaker 10, sebuah hydro pack dari Aiger. Oke, sempat Aiger, selamat datang kembali di channel Libar Outside. Seperti biasa, malam ini saya akan mereview lagi. Dan outdoor gear yang akan saya review malam ini adalah sebuah hydro pack dari Aiger. Ini adalah Facemaker 10. Dan tas ini juga cukup serba guna karena kita bisa gunakan selain untuk trail running, kita juga bisa gunakan untuk hiking atau mungkin untuk dijadikan tas summit atau juga mungkin kalian mau pakai sepedaan atau motoran. Dan langsung saja saya akan bahas untuk spesifikasi dan fitur-fitur yang terdapat pada hydro pack ini. Oke, yang pertama yang saya akan bahas adalah untuk kapasitas sesuai dengan namanya Facemaker 10. Ini adalah hydro pack dengan ukuran 10 liter. Untuk bahan materialnya, dia menggunakan bahan Milon Cordura 210D dan Milon Robic Hexa 100D. Nah, bahan Cordura ini sendiri merupakan salah satu kain yang paling cocok untuk dibuat tas. Warna dan bahannya relatif tahan lama dan cukup kuat untuk digunakan dalam segala kondisi cuaca dan medan. Nah, biasanya bahan Cordura ini biasa kita temukan di tas-tas outdoor seperti ini atau tas-tas militer. Sedangkan untuk Milon Robic sendiri adalah salah satu material dan kualitas terbaik yang berdaya tahan kuat, mampu menahan abrasi dan gesetan dengan tanpa mengurangi tampilannya sehingga dia tetap terlihat awet. Lalu untuk dimensi, untuk lebarnya dia 24 cm. Lalu untuk tingginya atau panjangnya dia 40 cm. Dan untuk kedalamannya dia 10 cm. Kemudian hydro pack ini memiliki beberapa kompartemen. Di antaranya adalah kompartemen untuk water blader dan di sini ada gantungannya. Lalu kompartemen utama. Terus kompartemen bagian depan. Ada kompartemen bagian samping, kiri dan kanan yang terbuat dari bahan mesh yang elastis. Dan satu lagi ada kompartemen di bagian dalam. Di sini dan ada gantungan kunci. Lalu terdapat tali elastis untuk mengikat trekking pole. Jadi untuk trekking pole yang bisa kita gantung di tas ini adalah trekking pole yang ultralight atau yang folding seperti ini. Di bagian sling bagnya terdapat masing-masing 2 kompartemen. Tentunya ini adalah untuk menyimpan botol minum. Dan untuk botol yang bisa dimasukkan ke sini itu kalian bisa pakai hard bottle atau juga soft bottle itu lebih bagus lagi. Kemudian di bagian depan terdapat lagi 2 kompartemen masing-masing di sini. Jadi totalnya ada 6 kompartemen di bagian depan. Dan ini terbuat dari bahan mesh yang elastis buat naruh-naruh kayak vitamin, bar atau gel atau mungkin snack. Lalu ada strep di strep dada. Strep dada ini terdapat 2 buah untuk mengancing di bagian depan. Dan terbuat dari bahan karet yang elastis kayak gini. Dan terdapat juga strep di bagian bahus ini. Ini untuk mengancing selang dari water blader. Jadi ini ada water blader. Water blader ini itu ukurannya 1,5 liter. Nah di spesifikasinya sendiri dia menyarankan sebaiknya kita pakai yang 1 liter. Tapi ini cuma sebagai contoh saja. Nah kemudian selangnya ini kita masukkan ke sini. Kalau kepanjangan kita bisa sambung ke sini. Nah jadi kayak gini teman-teman. Terus untuk back systemnya atau bagian belakangnya ini dia menggunakan bahan mesh yang cukup tidak terlalu elastis. Tapi ini cukup nyaman dan dikombinasikan sama bahan busa. Dia jadinya breathable. Jadi ketika dipakai dia lebih nyaman dan bunga kita tidak berkeringat. Dan dia nyambung sampai ke bagian slingbacknya. Sampai ke bagian bawah sini. Untuk aksen reflective disini terdapat beberapa. Di bagian depan ada 2 yang strep ini. Terus di bagian belakang. Terdapat disini, di bagian ini dan di bagian bawah. Nah ini fungsinya ketika kita pakai di malam hari. Jadi bisa kelihatan gitu atau pada saat kondisi low light. Oh iya untuk zipper dia sudah menggunakan YKK. Jadi cukup banyak emblem agar disini terdapat di atas ini. Kemudian di setiap handle dari zippernya. Kemudian di setiap strapnya juga ada. Kayak gini di depan juga ada. Nah di bagian sini juga ada. Oke dan untuk beratnya atau bobotnya dia kurang lebih cuma 300 gram. Lalu untuk varian warna. Untuk hydropax 10 dia ada 2 varian warna. Yang orange ini sama warna biru. Terus ada lagi yang hydropax yang 1.0. Sebenarnya sama aja sih. Cuman bedanya dia untuk di strap dadanya. Yang ini kan dia pakai strap karet elastis kayak gini. Nah untuk yang di hydropax 1.0 dia itu bahannya dari webbing gitu. Kalau nggak salah perbedaannya cuman di situ aja. Dan perbedaan harga tipis lah. Nah untuk kekurangan dari hydropax ini. Untuk pengalaman si pribadi. Karena awal mulai saya membeli hydropax ini kan tujuannya buat trail running. Karena waktu itu saya lagi suka trail running. Nah kekurangan yang saya rasa itu adalah dari sisi tali bagian bawahnya ini. Sayangnya dia menggunakan bahan webbing seperti ini. Jadi ketika digunakan lari itu tasnya itu bakalan goyang ke kiri ke kanan. Beda kalau dia pakai bahan yang bahan stress. Seperti pada fast trail running pada umumnya. Kita harus pasang strap dadanya ini. Jadi usahakan nggak sampai putus. Dan kita bisa adjustable sesuai dengan kebutuhan. Terus ini juga sandarin di sini. Langsung kita minum seperti ini. Atau kalau memang kalian nggak pakai water blader. Kalian bisa pakai botol minum yang kalian taruh di bagian sini. Tampilan dari samping kayak gini. Jadi back systemnya itu enak. Dia karena bahannya mesh. Jadi ini nyaman banget. Dia breedable. Dan dipakai juga nggak gampang panas. Selain dipakai di belakang kayak tadi. Ini juga bisa kalian pakai kayak gini. Kayak Bung Firsa. Nah ini bisa jadi kayak chest pack atau tas dada. Terus kalian pakai keril. Ini juga enak ya di sini. Nggak terlalu mengganggu. Oke yang terakhir adalah berapa harga dari HydroPack Facemaker 10 liter ini. Kita coba cek langsung di www.aigeradventure.com Jadi untuk harga Aiger Facemaker 10 HydroPack Untuk yang seri yang ini. Itu harganya tuh sekarang di website-nya Rp431.000an Dari harga Rp479.000an Jadi ada sedikit diskon. Dan untuk yang seri Aiger Facemaker 10 1.0 Itu harganya sekarang Rp449.000an Dari harga Rp469.000an Oke sempat takers itu dia review saya Untuk Facemaker 10 HydroPack dari Aiger ini. Semoga bisa menjadi referensi. Dan buat teman-teman mungkin yang berminat Untuk membeli HydroPack ini. Kalian bisa belanja langsung Atau belanja online di website resminya AigerAdventure.com Atau kalian bisa kunjungi langsung Aiger Adventure Store yang ada di kota kalian. Oke teman-teman sekian dulu untuk review saya kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan di like. Kalau kalian nggak suka silahkan di dislike. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dan salam lestari.